Intro Bakal calon presiden yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo, diminta untuk tidak melakukan blunder politik. Hal tersebut dikatakan agar elektabilitasnya tetap unggul dari bakal calon presiden lainnya. Lebih lagi, Ganjar dikatakan masih bisa meraih dukungan lebih tinggi dari 35,9% asalkan tidak melakukan blunder yang membuat masyarakat meragukan atau bahkan tidak memilih Ganjar. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Riset Saiful Bujani Research and Consulting atau SMRC, Denny Irvani pada Senin 29 Mei 2023. Diketahui dukungan pemilih kritis akan sangat menguntungkan calon presiden Ganjar Pranowo. Pasalnya, pemilih kritis bisa mempengaruhi pemilih lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang sama. Diberitakan, badan riset SMRC menunjukkan elektabilitas tiga tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden atau capres di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 23 hingga 24 Mei, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di urutan pertama dengan 35,9%. Tingkat elektoral Ganjar meningkat 4,8% dalam kurun waktu lima bulan terakhir. Kemudian pada kelompok pemilih kritis, dukungan kepada Ganjar naik dari 31,1% menjadi 35,9%. Dedy pun mengatakan tingginya angka pemilih kritis yang mendukung Ganjar akan berdampak signifikan. Karena pemilih kritis cenderung punya akses informasi sosial politik lebih banyak dan lebih berpendidikan. Terlebih dengan tingkat kepuasan publik atas pemerintah Joko Widodo yang relatif tinggi, calon yang dianggap bisa melanjutkan kepemimpinan akan mendapat keuntungan elektoral.